Ya, Anda masih bersama saya, Chris Santi, sepetara Bandung Raya Malam. Pemirsa setelah melakukan 7 hari monitoring uji coba makan gratis bergizi, kepolisian Resort Kota Bandung pastikan kegiatan tersebut lancar dan aman. Kegiatan ini semoga bisa menjadi awal dari tumbuh dan kembangnya para siswa untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045 nanti. Sebenarnya 200 siswa sekolah dasar Kutawaringin Kabupaten Bandung mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah Senin Siang 28 Oktober 2024. Pemberian makan gratis ini dilakukan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan didampingi oleh petugas kepolisian Resort Kota Bandung serta petugas TNI Kodim 0624. Kapolresta Bandung Kombes Fokus Woroibo menyampaikan pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Dandim 0624 kembali mengenalkan kegiatan makan bergizi gratis yang merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu pihaknya pun memastikan uji coba pemberian makan bergizi gratis berjalan dengan lancar dan aman. Pembangsa Bandung bersama-sama dengan Kodim 0624 Bandung dan ini juga hari TLT Kadis Pendidikan kami melaksanakan sosialisasi kembali berkaitan dengan pengenalan uji makan siang gratis yang menu-nya hari ini adalah nasi putih, ayam serundeng, ayam goreng serundeng, kemudian sayur capcai, kemudian buah melon, dan susu krim. Dan di SD Ketawa Dingin ini ada 200 anak dan Alhamdulillah mereka sangat antusias dengan makan siang bergizi yang gratis ini semoga ini bisa menjadi awal dan bermanfaat bagi anak-anak sehingga mereka nanti menjadi generasi-generasi muda yang matang yang bisa menjadi motor bagi Indonesia emas di tahun 2045. Diharapkan dengan adanya kegiatan makan bergizi gratis dapat menjadi awal tumbuh kembang para siswa sekolah dasar untuk mewujudkan generasi emas tahun 2024. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV